Renungan Harian Suara Alfa Omega, hari Senin 7 Agustus 2023 Amsal 2 ayat 20 Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Setiap hari dalam hidup ini kita diperhadapkan kepada pilihan untuk pengambilan keputusan. Salah satunya adalah keputusan untuk melakukan apa yang baik atau apa yang jahat. Keputusan kita hari ini menentukan masa depan kita di kemudian hari dan di dalam kekekalan. Jika kita memilih yang baik, maka akan membuat pribadi kita menjadi baik. Demikian juga sebaliknya. Jika kita memilih yang tidak baik, otomatis akan menjadikan kita pribadi yang tidak baik juga di masa yang akan datang. Di dunia ini ada dua jalan. Jalan baik dan jalan yang jahat. Pilihan ada pada kita hari ini. Jalan mana yang akan kita tempuh? Jika kita ingin menempuh jalan yang baik, maka kita harus menjauhi bahkan meninggalkan jalan yang jahat. Hidup kita harus beretika dan takut akan Tuhan dengan cara hidup yang tulus, berkata benar, jujur dalam setiap perbuatan dan perkataan, serta hidup sesuai firman Tuhan. Teladani dan pelihara terus jalan-jalan yang sudah ditempuh oleh orang-orang benar. Kita bisa mengikuti cara mereka hidup, entah itu orang tua kita secara jasmani ataupun rohani, bahkan para pahlawan iman yang tertulis dalam Ibrani 11. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat didikan dan ajaranmu supaya kami menempuh jalan orang baik dan memelihara jalan orang benar. Dengan demikian, kami pun menjadi orang yang bijak dan berkenan di hadapanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat menikmati.